Sahabat Kompas.com Perwakilan solidaritas untuk Wadas Heronimus Heron mengungkapkan 3 tuntutan kepada aparat kepolisian bagi warga Wadas Tuntutan itu terkait diamankannya 64 warga Wadas oleh aparat kepolisian saat melakukan pengukuran lahan untuk pembebasan pembangunan proyek bendungan benar di desa Wadas oleh BPN pada selasa 8 Februari 2022 Sebelumnya, warga Wadas menolak adanya penambangan untuk pembangunan bendungan Dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual pada Rabu 9 Februari 2022 Heronimus Heron mencabarkan 3 tuntutan tersebut Solidaritas untuk warga Wadas meminta atas nama hak asasi manusia kepada aparat kepolisian Yang pertama, menghentikan pengukuran tanah dan rencana penambangan di desa Wadas Yang kedua, meminta aparat kepolisian untuk menarik pasukannya dari desa Wadas serta menghentikan proses kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas Yang ketiga, bebaskan warga Wadas yang ditangkap oleh aparat kepolisian yang ditahan di Polres Purworejo Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Paul Ahmad Ramadan mengklaim sejumlah warga desa Wadas yang ditangkap polisi sudah dikembalikan ke keluarga Hal itu dikatakan Ramadan dalam YouTube Divisi Humas Polri pada Rabu 9 Februari 2022 Polisi beralasan mereka sedang bertugas mengawal pengukuran lahan untuk pembangunan bendungan bener Terima kasih telah menonton!